Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah memampir ke channel saya Semoga sobat-sobat semua dalam keadaan sehat Sebelumnya saya sudah mereview tentang uang polimer Pecahan Rp50.000 tahun 1993 Uangnya seperti ini Kali ini saya akan mereview uang polimer yang kedua Yaitu pecahan Rp100.000 tahun 1999 Uang yang bergambar depan Sang proklamator Yaitu Dr. Insinyu Soekarno dan Dr. Haji Muhammad Hatta Serta tulisan teks proklamasi Uang ini mempunyai lambang burung garuda Serta tahun cetakan 1999 Ingat ya Lambang burung garudanya berwarna merah atau kuning keemasan Bukan berwarna biru Dan tahun cetakannya 1999 Bukan tahun 1997 Bagian belakang uang ini Bergambar gedung majelis permusaratan rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Uang Rp100.000 polimer ini Mempunyai beberapa keunikan Sama halnya seperti dengan pecahan Rp50.000 polimer Yang pertama Uang ini juga berbahan polimer Atau di masyarakat dikenal dengan uang berbahan plastik Bukan berbahan kertas Jadi desainnya bagi saya pribadi cukup menarik Yang kedua Uang ini Sudah mempunyai tanda pengaman Berupa benang pengaman yang berlogo Bank Indonesia Atau bertuliskan Bank Indonesia Serta Pengaman Dibilang hologram Saya juga bingung Dibilang apa ya Kalau di Rp50.000 itu Hologram gambar Presiden Suwarto Kalau ini Ada logo Bank Indonesia Seperti ini Selanjutnya Yang ketiga Uang polimer Rp100.000 ini Selalu dimulai dari Prefix A Berbeda dengan Rp50.000 Selalu dimulai dari Prefix Z Jadi Uang Rp100.000 ini Selalu dimulai dari Prefix A Tidak menggunakan Prefix yang lain Baik Prefix B C D Dan seterusnya Selanjutnya Yang terakhir Uang ini merupakan Becahan terbesar Pertama yang pernah Beredar Di negara kita Demikianlah Sedikit informasi Tentang Keunikan Uang Rp100.000 Polimer tahun 1999 Apabila ada Kesalahan informasi Atau informasi yang kurang Teman-teman bisa tambahkan Di kolom komentar Di bawah Dan jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe channel ini Terima kasih Bagi yang sudah subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih